Bersambung! 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 Gerti kamu! Kamu licin! Kamu licin bener kamu ya? Jangan gaya! Kekar jayie yagida menyebabkanannya Jangan gaya! Kekar jayi bawang Kekar jayi bawang Kekar jangisi Kekar jangisi apa kayaknya kata sama sini enggak ada yang mau terima buru-buru bangunan tapi kebutuhan dapur betul baca kurang ya Allah ya Allah kaper istri kok masih makan Aduh, masak apa ini? Abis! Mana lagi? Masuk? Mas! 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 Bukannya kerja malah di sini! Kerja apa, kayak gitu doang? Ini lho Bu, yang namanya belum dapet kerjaan Bu. Dari dulu sampai sekarang, cari kerja, cari kerja doang bilangnya, gak dapet dapet. Ya aku kan udah berusaha Bu, cari kerjaan sana sini, tapi ya gimana? Memang belum ada yang mau nerima. Dari dulu bilangnya. Cuman mau nyari kerja, nyari kerja terus. Tau gak, aku tuh mau masak gak ada beras, beras abis, minyak abis, gula abis, garam abis, semuanya abis. Ada duit, kamu gak kerja. Aku juga bingung, Bu. Sementara ini ya masih seadanya kesibukan cari kayu, paling mencari rumput. Kalau untuk memenuhi kebutuhan dapur ya, kalau seadanya dicukupin, Bu. Seadanya. Kamu bilang seadanya, kita gak makan sehari, Mas. Kamu sadar gak sih? Selama itu kita tuh makan karena belas kasihan tetangga loh, Mas. Ya iya, ya harusnya ibu tuh jangan marah-marah terus gitu loh. Gimana gak marah dari dulu sampai sekarang. Bilangnya nyari kerja, nyari kerja, dapet-dapet juga. Ya terus mau gimana, Bu? Gimana, gimana. Ya kerja kayak di luar sana. Gak cuman di sini doang, nyari rumput. Apalah itu bambu-bambu. Gak dapet duit lah kayak gitulah. Ya ibu tuh sabar gitu loh, Bu. Sabar tuh gak makan, Mas. Ya saya juga tuh selalu usaha loh, Bu. Kesana-kesini. Tapi emang gimana. Emang belum ada kerjaan, Bu. Belum ada loongan. Ada tempat juragan. Yang tau aja saya malah dimaki-maki, Bu. Pokoknya aku gak mau tahu. Sekarang kamu nyari kerja. Apapun itu. Biasa sekarang tuh hari ini. Kita bisa makan. Kamu tuh kepala keluarga loh, Mas. Ya aku tau, Bu. Dia makan seadanya gila, Bu. Ya nasi sama garam gak apa-apa lah, Bu. Ya mungkin ambil perut. Kamu bilang nasi sama garam. Coba sekarang lihat. Itu tempat beras itu. Ada isinya apa enggak? Coba lihat. Bu. Ya kalau gak kan metik-metik daun singkong, Bu. Kan bisa untuk makan. Ya tuh. Daun singkong aja sampai habis itu yang pucuk itu. Memakan yang tua. Ya silahkan. Saya juga nih pusing loh, Bu. Pusing-pusing. Dari dulu belanya pusing. Dia kira aku gak pusing apa? Ibu tuh bisanya marah. Tau lah. Kesel malam kamu tuh, Mas. Udah Bu, buatin saya kopi ya, Bu. Enggak. Wah ya Allah sabar ya Allah. Cobaan ya Allah. Kenapa istri saya kalah banget. Dulu padahal gak seperti itu nih. Tapi memang keadaan saya yang membuat dia berubah kayak gitu ya. Masa nggak kasih cake. Apakah ini lalu mengganti mudah? Pusing. Adalah terlalu tekan kaya. Se行了. Apakah itu bukan suatu yang di sini. Seperti. Tidak. Paksa. Wah ya. Tidak. Tidak. Mereka. hai 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 eh bu apa itu mana topu aku tidak aku pesen kopi kopa kopi kopi apa ya kopi topu namanya ini habis bekerja di belakang liat coba pengen kopi lepuh enggak ada kopi habis lihat nih ini terang aja dikasih tetangga tadi udah bekas udah melayat semua kayak gini bersyukur ngomong gitu tuh masih ada yang bisa dimakan berapa-bapa potes terus gromet terus gimana nggak romet kamu aja begitu kok sebagai kepala rumah tangga ngomong-ngomong kopi lagi lihat sini lihat ada kopi apa enggak sih lihat ibu-ibu kamu lihat nih gula habis kopi habis sekarang cuman ada air putih dan numpuk tuh masih minta kopi lagi gimana lho punya beli gitu dibilang ada umum beli pakai apa yang ngutang di warung dulu tetapi hari ngutang-hari ngutang saya mau tahu nggak aku ngutang di warung-warung itu adanya air putih air putih setahun itu tuh mau masak terong sama apa bu terong sama apa beras nggak ada bawang putih bawang merah nggak ada cabai nggak ada memakan terong doang ya udah sipu ke warung dulu bu minta tolong ke tetangga ke warung ya sebelah itu kan ada kutang dulu tiap hari tuh udah ngutang di situ Mas ya bilang aja nanti kalau bapak udah kerja udah ada gaji dibayar udahlah ngutang sana lagi itu udah nggak boleh utang lagi minggu mau utang dimana ya di mana-mana udah nggak boleh aku tahu udah nubuk di sana gimana ya tak kemana lagi ya Oh iya ada cincin cincin pernikahan aku jual aja ya lumayan bisa buat makan hari ini tapi kan ini cincin pernikahan tapi kalau nggak dijual nggak makan hari ini aku jual aja lah panas-panas cari es ada yang jualan budi tembak saya sebudi mantap panas-panas minum dingin eh eh luar biasa enggak ada tempenya budi oh ini kena mu ah oh 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 iya 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 putih eh eh ya Allah panas banget Ada esnya gak ini? Bu? Ya? Beli esnya bu? Ya Yang ini ya? Ya Aduh Terima kasih ya bu Halo Assalamualaikum Iya bos Tadi TKW lagi Terus soal gajinya gimana bos? Gede Ya nanti kalau ada orang yang mau berangkat tetangga bagaimana? Kita kasih kabar bos Yang penting bos bener-bener nyariin terus yang gajinya sesuai gitu Iya Oke bos Nanti tak kabarin lagi Mas Maaf mau tanya Tadi nyari TKW ya? Oh betul Cik Aduh Tuh TKW kemana ya? Hmm Eh kucing nih Ya Ke Arab bisa Taiwan bisa Pokoknya semua luar negeri bisa Saya sebenarnya Kepikiran pengen keluar gitu sih mas Keluar negeri? Emang Minah bener? Ya Saya kayak gitu mas Saya tuh sebenarnya Minit gitu mas Pengen merubah nasib Ya kalau memang Minah bener Di sana gajinya gede loh Dek Gede ya? Banyak yang udah sukses pulang ke luar negeri Wah Lumayan sebenarnya Ya Jadi tuh Saya pengen ke luar negeri Karena Sama saya tuh Gak mau kerja Saya mau makan aja susah Teng-teng hari Ya kalau istilahnya suamimu malas kerja terus Mendingan ke luar negeri aja Dek Gajinya gede Bos saya baik Ganteng Pokoknya Bisa lah Nanti saya Kasih Taurangnya Ketemu ini Gila-gila syaratnya apa aja ya? Ya nanti Ya biasa sih biasanya Kartu keluarga Lalu udah nikah KTP Ijazah terakhir gitu aja Itu gembel itu Wey Ngapain kamu? Udah kamu ini pakai? Istirahat loh pak Udah pergi pergi Sebentar pak saya harus jalan jauh Ya udah udah pergi pergi Butuh duit apa? Ya nggak saya Ngarik langsung Udah pergi pergi Hah? Enggak usah Enggak usah pak Enggak usah pak Gak mau bener? Enggak, terima kasih Kamu nih Ya udah Ya udah Mungkin capekmu udah hilang Sekarang pergi Belum pak Eh kamu nih kalau dibilangin loh Iya pak Iya pak Enggak usah uang Enggak usah Ngeri Enggak usah temen langsung aja eh eh Assalamualaikum gimana bos Oh iya aku di warung biasa ini bos ada talon tenaga kerja udah segera datang aja ke bos ya ditunggu udah lama banget ini di sini nunggu dia nya hingga temui bos sendiri Oh iya tunggu ya bos ya di sini gimana udah aku telepon dia mau ke sini ada tunggu aja sini sabar ya udah makan-makan dek nanti saya yang bayarin mau makan apa aja jadi nggak enak saya pokoknya ya semua calon TKW kalau mau ya pelayanannya seperti ini lho dek apa yang dibutuhin hai 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 gimana mbak jadi kan saya tadi denger bernih Mas yang ngobrol sama-sama di telpon lagi nyari TKW saya berminat gitu Oh iya syarat-syaratnya kira-kira mana ya syarat-syaratnya nanti ini aja mbak Sampaian siapkan kelengkapan dokumen ATP dan segala macam itu kartu keluarga nanti di fotokopinya dua lembar-dua lembar dua lembar-dua lembar nanti untuk persyaratan perawal nanti setelah itu kan ada foto dan segala macam itu mendingan gini Hai mendingan nggak usah dikirim ke luar negeri terus kerja tempat bos aja luar negeri berapa loh dibanding kalau bos ngasih duit sekalian bisa bantu-bantu bos itu gitu ya Iya oke kalau gitu gini aja kamu nggak usah kerja ke luar negeri saya kasih solusi tenang aja kamu paling kalau di luar negeri itu paling cuman gajinya berapa sih 15 juta lah paling gede itu gede loh Mas Iya tapi kalau ikut saya nanti kamu satu bulannya tak kasih 25 juta serius eh tenang kasih tau deh dia tuh orang kaya pujang belum punya istri gitu kan jadi sampean bisa bantu-bantu bos saya di rumah masalah kebutuhan semua kebutuhan dia yang nyukupin itu udah ngomong kan ngomong-ngomong mbak ini mau keluar negeri itu kenapa Oh jadi tuh saya kurang beruntung gitu Mas punya suami nggak kerja makan tiap hari itu susah makanya tadi saya denger masih ngobrol tentang TKW tuh saya kepikiran mau merubah nasib gitu Oh jadi gitu jadi suamimu ini nggak ada kerjaan pengangguran pengangguran ya udah kalau gitu ikut saya aja udah suami itu kalau memang pengangguran nggak ada kerjaan nggak usah diurusin mendingan kamu ikut saya aja udah terjamin kamu sama saya kasih pambus kasih pambus ya gitu aja deh ya jadi saya ini orangnya baik ya toh ganteng pasti kamu tercukupi masalah kehidupan sehari-hari Hai kebutuhanmu pasti pokoknya lebih dari lebih lah pokoknya kalau tenang aja gimana saya mau tanya sama saya dulu kasih waktu Kenapa pakai tanya sih suami kamu tuh udah pengangguran nggak ada kerjaan sekarang enaknya apa coba kamu Hai apa yang mau dibanggain sama suami kamu lho dek ceritanya seperti itu ya makanya itu loh makanya udah nggak usah ini sekarang sekarang saya tunggu keputusannya kalau memang iya oke kamu langsung ikut saya sekarang udah kamu dijamin enak itu saya om minta apa aja saya kasih nggak usah takut-takut kamu nyat kita lantarin sama dia kemudian gimana ya udah nggak usah banyak pikir kalau memang suamimu itu pengangguran udah cerain aja nanti kamu ikut saya aja nanti kalau nggak menyerahin gimana sekarang ini udah nggak kayak zaman dulu Hai gugat cerai aja bisa gampang tapi kan itu biayanya nggak kecil tuh masalah biaya iya kok kamu ngomong sama saya kasih paham bos kasih paham bos kalau masalah biaya biar bos ayahin iya nggak usah pusing-pusing nanti kalau masalah biaya semua saya cukupi keperluannya untuk cerai saya cukupi iya 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 imbang kamu hujungnya susah terus gitu ya udah aku pulang dulu ya Iya mau aku siap-siap dulu Iya beneran ini mulai kapan ini ya nanti sekarang saya tunggu di sini iya rumahnya jauh nggak enggak cuma deket aja Oh ya udah sekarang saya tunggu di sini iya dulu oke biar mantep Gus kamu nyari pinter kamu Gus saya gitu loh tapi kok bisa gitu kamu kenal tadi orang kan saya telpon sama Bon dia denger oh saya telpon tadi iya dia di sini Iya bener tadi dia dengerin kamu dia lagi pusing kan suaminya pengangguran iyalah putusin aja suaminya tuh cerain aja minta cerai gitu orang pengangguran juga buat apa suami pengangguran kan tapi lo ngomong-ngomong kamu kok ya pinter ngomongin saya masih bujang saya gitu loh Agus buntung sama bayak buntung sip 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 oke lah ya udah kita tunggu nanti ya kayaknya ini SMA sih enggak nih harus juga sih mana itu budaya nih harus gimana lagi ngomong masih aja susah ya Allah 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 kejadian belum ada cari sana sini masih aja belum diterima untuk libera susah susah istri untuk ini itu harus kemana lagi ngejalanin hidup ini ish 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 mana ya belakang ya ish 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 mana ya oh ini orangnya weh namun aja loh loh gimana kabarnya sehat ya Allah udah sukses kamu Yul Alhamdulillah aduh seadanya tempatnya udah dari sini aja merenggak ini loh aku ingat Iya duluan kamu pernah nanyain kerjaan nih Iya nah kebetulan saya ini dapat proyek sekaligus 5 proyek nih Alhamdulillah saya bisa handle ini saya ingat sama kamu dulu nanyain gimana kalau kamu pegang satu ini maksudnya saya dipasrahin suruh megang satu proyek ya Oh masalah yang bener ini Mas Yuli ya Allah ya ini potensi kamu kan bagus ini tak lihat ini dari proyek ini eh bisa jalanin nih tapi kamu yakin saya bisa megang proyek kamu nanti Insya Allah yakin kamu bakalan bisa mu ya Ya Allah terima kasih banyak Yul Yaw 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 kamu sahabat itu dari dulu Alhamdulillah sahabat eh terima kasih banyak jadi kapan aku mulai kerja kapan kamu bisanya kapan ya aku standby siap Oh ya udah besok aja kita mulai nggak apa-apa besok beneran beneran ya udah besok ini aja ya kita ketemu tempat kita nongkrong biasa aja ya di mana Yul kan aku udah lama nggak pernah keluar maklumnya semenjak aku nikah ekonomi aku sulit kerjaan aja masih nganggur ya ini Alhamdulillah kamu ngasih aku luang kerjaan jadi kita bisa ketemu di mana Oh ya udah ini aja di tempat rumah makanti kita tak telepon aja kamu ya kalau nggak gini aja kalau nggak ngerepotin ini besok sampein sosok aku di rumah antriin aku tempat kerja gimana ya udah nggak apa-apa nanti samperin kamu ya penting kamu udah siap ya udah ini saya mau tempat lain lagi ya oke kerjaan terima kasih banyak loh pokoknya luar biasa ya Oh ya siap-siap Ya Allah keceki Allah lihat ya yuk ya yuk Alhamdulillah akhirnya dapat kerjaan nggak nyangka tadi temen lama si Yulit datang-datang nawarin kerjaan suruh megang proyek lagi ya Allah ya pasti istriku bahagia banget ini suaminya nggak pekerjaan nanti bakal aku kasih kejutan namanya tapi kemana ini kok belum pulang pulang-pulang ya ibu tuh eh udah pulang gue kasih kejutan ya Bu udah pulang buku sini buk duduk enggak kamu bentar aku mau kasih kejutan namanya enggak aku dulu aku juga punya kejutan enggak aku dulu aku duduk loh gini Bapak mau kasih kejutan namanya pokoknya aku dulu Bapak dulu ibu dulu mau kasih kejutan apa aku mulai hari ini meminta cerai enggak aku nggak berjanda aku aku nih serius aku juga serius kamu kok kamu atau minta cerai kayak gini tuh bu kamu nih aku pokoknya sekarang tak cerai sama kamu bu tolong dipikirin lagi lah aku aku udah mikirin lepasin bu ya apa soalnya kamu dari dulu sampai sekarang enggak ada tanggung jawabnya aku udah berusaha bu semaksimal mungkin bahagia kamu cari kerjaan kemana-mana pokoknya dipikirin tuh bu kalau ngomong aku udah mikirin berkali-kali tapi apa gitu ya salah saya apa Bu salah saya tuh apa salah kamu itu enggak ada pekerjaan cuma itu Bu janji ibu dulu mana kamu bilang cuma itu dari pekerjaan itu kamu menghidupi keluarga loh iya Bu tapi kan saya berusaha terus Bu cari kerjaan buat ibu buat keluarga enggak pokoknya aku udah mikir ini berkali-kali udah matang pikiranku dia keputusan keputusanku aku tak enggak 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 udah udah lepas bikin apa lagi ya aku udah putusin ini kamu enggak kasih sama aku kalau udah buku buku apa udah enggak udah lepasin apa enggak lepasin enggak papa kamu semua kamu selama ini ya ya aku berusaha bu maaf bu ya er eh bu 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 tega banget kabur selama ini papak berusaha terjuang kita hadiah ini tapi apa itu kita tau ninggalin papak ya Allah coba jadi nanti kalau misalkan dia balik ke sini lagi misi ini saya udah siap nih wuhh langsung siap ini udah langsung sekarang aja ya betulan berarti kalau gitu berangkat aja jadi sama suaminya udah ngomong tenang aja udah aku urus kok beres kalau gitu kalau kamu memang udah di kesepakatan sekarang enaknya gimana sekarang ke rumah ibu aku dulu kamu mau ke rumah ibu kamu dulu ya udah kalau gitu tak anterin aja gini bu terus urusan sama suaminmu udah beres aku juga udah minta cerai sama dia kamu udah minta cerai juga loh buat apa dipertahankan gitu suami gak bisa kerja gak bisa mencukupi aku kan ya gitu harusnya kan kamu dari dulu dulu mikir gitu kalau kamu ketemu saya dari dulu dulu udah tak ajarin gini kamu kan ya udah sekarang kamu tak anterin dulu udah siap semua barangnya kamu ke kantor dulu saya mau nganterin cari lagi tuh yang mau ke ini ada lowongan yang di malaysia ada dua jangan lupa di taiwan ada lima yang di taiwan yang cowok dua yang cewek tiga yang Arab Saudi itu dimana bu yang Arab Saudi itu masih ini prosesnya belum belum ini oke oke udah yuk yuk kamu ke kantor langsung makasih ya pak ya hati-hati ya yuk 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 depan aja depan sebelah depan iya sebelah depan ini rumah ibunya iya jadi tenang aja nanti yang penting kamu standby disini nanti butuh apa ngomong sama saya ya iya iya Assalamualaikum Bu Selamat ada Bu Mak kamu sama siapa eee ini Mas Yaudit Bu dan anak Faiz kemana itu dibicarain aja di dalam ya udah masuk dulu yuk yuk mas tutup sini ibu mau ngomong yuk nah Faiz tuh kemana Faiz di rumah Bu lah kenapa ngebarang sama Mas Faiz jadi gini aku udah minta cerai jadi sama Mas Faiz kok minta cerai kalau bisa tuh jangan cerai lo enggak soalnya Mas Faiz tuh gak ada nafkah gitu Bu buat keluarga ku yuk sabar dicari bareng-bareng kok sampai cerai cincin pernikahan aku juga udah kejual Bu buat makan cincinnya dijual? buat makan tapi gimana Bu maka tiap hari aja susah aku gak pernah cerita sama Ibu selama ini aku bilang baik-baik aja sebelah aku bu jadi Mas Faiz itu gak gak pernah kerja gak pernah kerja gak pernah kerja sampe cincin aku aja kejual buat pernikahan buat makan tapi jangan sampai cerai jangan sampai landu kasih yang ini enggak pokoknya kok cerai sebenarnya berat Bu tapi tapi ini udah keputusan aku mau minta cerai sama Mas Faiz terus ini siapa? Mas Yilti ini siapa? ini ini boss aku boss? iya jadi gini Bu sekarang ini kan bekerja sama saya bekerja jadi apa ya Mas ya? ini kan nanti saya mau jadikan asisten saya asisten saya itu kan bekerja di bidang penyaluran tenaga kerja Indonesia Bu keluar negeri ini ya ini nanti nah tadinya aku kepikiran gitu Bu tapi waktu Mas Yodinya nawarin boleh kerja di rumahnya aja jadi di ART ART nya dia jadi kerjanya ini kerjanya gak jadi keluar kerjanya sama Mas Yodi iya sekarang tenang aja Bu kalau masalah pembiayaan atau segala macam nanti biar saya urus biaya percara itu udah saya urus Bu saya udah ngobrol tadi di jalan jadi Mas Yodi semua yang urus iya udah saya urus semua nanti selama proses percara ini biar katanya Monia mau tinggal disini dulu nanti kalau udah semuanya selesai baru nanti ke kantor mau saya jadikan asisten saya Bu iya iya kesana mempermudahkan juga saya yang ngomong-ngomong saya ini juga termasuk pemilik salah satu pemilik PT tenaga kerja paling besar di Indonesia Bu makanya itu makanya itu saya bisa menyanyikan samanya ini pagi satu bulan saya bisa biar 25 juta yang penting dia bisa membantu saya dalam pekerjaan saya gitu kamu mau nak iya itu kan lumayan Bu uang segitu sekarang lari kerja aja susah ya Mas Yodi ya iya hmm aku lu ini aja ya terusin aja dulu nanti saya mau pamit dulu saya ada kerjaan lagi nih Mas Yodi kok buru-buru sih Mas iya gak apa-apa nanti kan kamu udah megang nomor saya iya jadi kalau butuh apa-apa nanti telefon aja untuk yang berapa nanti saya transfer kalau gak punya rekening ya rekening ibunya gak apa-apa oke itu aja dulu Bu ya iya iya yuk iya emangnya kamu udah dipikir baik-baik mau cerai sama Navais udah Bu aku udah mikir berkali-kali ini udah sebagai baiknya keputusan aku Bu tapi kok feeling ibu sama Mas Yodi tadi itu gak enak ya nak udah pokoknya tenang aja ibu Mas Yodi itu baik Bu orangnya ibu gak usah khawatir tapi lah apa gak sayang harus cerai iya gak dipertimbangin lagi kalau dipertahanin hidup aku kayak gitu-gitu aja bu gak ada kemajuan makan susah hutang udah dimana-mana ya sabar loh nak kan rezekinya gak kemana mungkin belum dikasih rezekinya mau sabar sampai kapan lagi ibu udah pokoknya ibu tenang aja Mas Yodi itu tuh orangnya baik tapi Firasat ibu gak baik Firasat ibu tuh gak enak sama Mas Yodi tadi itu nanti kalau kamu kenapa-napa gimana kanya kan udah kerja ibu ini bisa jaga diri kok nah kalau sama anak Faiz kan nanti anak Faiz bisa jagain udah ibu udah sekarang gak usah membahas Mas Faiz lagi ya sekarang aku mau kerja di tempatnya Mas Yodi dan sementara waktu aku mau tinggal sama ibu dulu sampai persidangan ini kelar ya Allah nak yaudah ini emang kebelakangan dulu ya bu gak enak banget sih rasanya kamu kenapa kok suaranya kayak mau 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 muntah gitu gak apa-apa bu sakit enggak enggak masuk angin mungkin bu sedikit bu enung 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 pusing aduh kenapa ya bu 念 bu tem ibu ibu, yaudah ibu kembang aja dulu menurut gue masih banyak pekerjaan kan? iya yaudah tapi gak apa-apa kok ibu tinggal ya? tapi bentar-bentar ibu masih penasaran mau nanya lagi kenapa ibu? bulan ini masih ahlangan gak? sebenarnya telat sih ibu udah telat? telat ya? bulan ini gak ahlangan? iya udah hampir sebulan ini aku gak ahlangan ibu terus yang dirasain apa? mual, perutnya sakit, pusing oh nak tapi jangan-jangan kamu hamil tapi kamu belum nikah ibu gak mungkin aku dihamil ibu hamil sama siapa kamu? kalau tanda-tandanya orang hamil tuh kayak gitu apalagi kamu udah telat coba bilang ibu siapa yang hamilin kamu? eee bilang ibu siapa yang hamilin kamu? siapa yang hamilin? mas Yodi ibu mas Yodi yang waktu itu kesini tuh tuh kan ibu udah bilang kan kalau mas Yodi itu udah gak baik ibu gak enak sama mas Yodi itu kok kamu masih cahaya sama mas Yodi? kok kamu masih cahaya sama mas Yodi? terus ini gimana bu? ya Allah nih yaa nih kalau udah kayak gini kayak gimana? ya gak tau harus kayak mana bu ya udah mas Yodi suruh tanggung jawab terpandia suruh kesini suruh datang kesini halo mas kamu bisa kesini gak? iya sekarang iya sekarang oh ya udah iya ditunggu ya mas iya 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 Allah kampung halaman dah lama beli es dulu bu ah malah licin sekali buronan itu coba aku tanya-tanya tuh coba aku tanya tuh coba aku tanya tuh orang di warung itu ada kentang coba aku tanya tuh bisa mas oh iya pak lagi nyantai mas iya mari pak panas banget ya mas ya iya beli es ini pak oh iya santai ini masnya dari mana? saya aslinya daerah sini pak cuman udah lama merantau keluar kota ada perkerjaan oh iya halo bapak dari mana? aku dari kota sih bukan apa mas ya iya iya pak gimana pak? saya mau tanyakan sama sampaian sampaian asli orang sini asli orang sini pak berarti tau ya yang orang yang ada di sini tau langsung paham ya iya banyak yang paham pak memang gimana pak? mau tanya sebentar mas bagaimana pak? kayaknya penting banget pak iya gimana? sampai tau pernah ngeliat orang ini orang tua ini yang satu bohon dulu yang satu ini oh yang gundul biasanya sering pakai kacamata itu pak ya ini ya kalau ini asli orang sini pak ini kalau gak salah namanya si Agus kalau yang ini? satu aja ini yang oh ini kemungkinan bosnya si Agus pak yang satunya ini emang ada apa pak ya? mohon maaf ya pak siap kalau kalau saya minta keberadanya ini kenapa kawan? saya anggota oh jadi gini mas iya pak gimana? ini orang ini lama jadi target operasi oh memang di PO pak ya? dia itu banyak sel perubahannya jadi gini triknya memang luar biasa mas dia itu selalu yang dituju tuh pasti wanita wanita kampung yang kelihatannya masih susah dalam ekonomi trik mereka ini dia penyalur TKI ya memang setahu saya disini tuh dia penyalur TK TKW-TKW dikirim ke luar negeri iya betul tapi yang sebenarnya dia itu termasuk komplotan terbesar itu perdagangan wanita perdagangan wanita jadi disana ini dia gak selalu kerja dijual untuk gimana? dia prostitusi gitu jadi selama ini cuman modus pak TKW-TKW itu? betul sekarang sebenarnya memang prostitusi itu? iya astagfirullahalai semen tau kira-kira keberadaannya dimana? biasanya pak ya itu kan kebetulan si yang bapak bilang tadi yang satunya si bosnya itu dulu ngajak istri saya pak bahkan gara-gara itu pak istri saya minta cerai jadi istri bapak salah satu korban dari kelicikan mereka itu? iya setahu saya istri saya diberangkatin TKW itu pak ternyata bapak bilang iya dia itu cuman modusnya seperti itu nah akhir-akhir ini semen tenangkan gak dia ada di daerah sini maksudnya ini licin sekali iya 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 biasanya biasanya dia dimana gitu loh kalau karena mungkin dia memang sudah sama istri saya pak ya berarti kemungkinan besar di rumah mantan mertua saya pak semen tau rumahnya? kalau rumahnya tau pak kalau saya minta tolong nganterin bisa? bisa pak bisa? tolong saya anterin sekarang ya siap? maksudnya informasi terakhir mereka berdua itu memang sering gak ada kasih ini cuman saya gak tau oh ya berarti di rumah mertua mantan mertua saya itu pak bisa anterin sekarang? ya Allah ternyata nih astagfirullahaladzim ayo saya kaget pak denger bapak cerita tadi pak gimana? ini rumah mertua mantan mertua ini tapi sepi lho ya sepi pak biasanya di dalam enggak coba misalkan dulu masuk ya nanti aku biar mantap dalam mobil aja oke minta tolong bener ya karena kalau gak ada pancing kalau mereka melihat aku nanti oke pak siap ya aku nunggu sini minta tolong bener masalah ya pak yaudah saya masuk dulu pak ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ih ada Alhamdulillah Bu Ya Allah ibu apa kabar Bu oh Napaiz masuk nak ibu gimana ibu kabarnya Alhamdulillah sehat ya Allah Napaiz sekarang udah ganteng banget loh ya Alhamdulillah Bu ada kesibukan duduk duduk sekarang kerja apa nak saya ini Bu pemborong oh Alhamdulillah ya Alhamdulillah dulu di percaya sama temen suruh megang proyek sampai sekarang Alhamdulillah berjalan udah lama banget ibu gak ketemu nafais iya Bu maaf lo pas itu belum sempet silatrami iya dari ngomong-ngomong si Nia ada ada oh Nia Nia nilai Nia di cari mas iya ini lo dicariin mas Baiz kok apa kabar kok ketus banget tuh Bek kamu kok kayaknya lesu gitu sih Bu Nia gimana kabarnya Alhamdulillah baik kamu Alhamdulillah sekarang ya dapat kerjaan dapat kegiatan syukur deh kamu lagi sakit tuh lho abisnya lho iya namanya mahasilaturahmi iya kan walaupun dulu memang sudah berbisa tapi kan gak salah juga ya Bu iya aku gak jadi keluar negeri tapi aku diangkat jadi asisten dia jadi kerja sama dia jadi asisten pribadinya ya enak lah berarti ya enggak sekalian dinikahin atau gimana kamu kenapa sih tanya-tanya gitu iya enggak aduh terus kenapa Bu ini ternyata lagi mual-mual terus dari tadi itu sakit enggak sakit jadi apa kenapa nih iya tuh udah hamil Astagfirullahaladzim hamil sama siapa Bu sama si Yodi Yodi itu ya Allah kan belum jadi istrinya Bu iya ya belum dinikahin tapi dia bakal tanggung jawab kok dia nanti kesini nanti dia mana nanti dia pasti kesini ya harusnya kan udah nikahin kamu enggak tahu nih Nia nih udah apa ini ya ya turut oh cepetan loh Gus lama amat kamu ini gosh kan enggak appreciate ayo tentang di Sekarang mana? Ya udah pasti kesini kok Tuh, dateng beliau tuh Jadi yang ngehamilin kamu sih Yodi itu? Iya Assalamualaikum Mana? Oh Wih, halo sayang Gimana? Sehat kan? Nih, dia dateng karena aku tuh gak mau buang Kenapa ini? Kenapa? Kok banyak bener mobil sih depan? Ada apa tuh? Entah tuh Ya kan saya bawa mobil juga Nah ini siapa ini? Ini nih mantan soalnya Oh yang kamu ceritain itu mantan ini Yang dulu ini Pengangguran itu Terus ngapa dia kesini? Gak tau juga Oh selaturahmi mas Kasih lah Satu tahun lebih gak ketemu ibu mertua dulu Kan mantan mertua saya mas Iya terus Kamu ini kesini kenapa? Kamu kan udah gak ada hubungan lagi sama Nia Iya memang mas Tapi kan gak salah juga saya selaturahmi ke ibunya Ya terus maksudnya apa? Gitu loh Cuman hanya selaturahmi mas Gak ada apa-apa Gak usah khawatir mas Gak ada apa-apa Mungkin masih seneng sama mantannya bos Iya kamu masih seneng? Iya kalau perasaan mah Namanya pernah bersama ya mas ya Tapi kan yang lalu biarlah berlalu Yang penting-intingnya saya silaturahmi ke ibu Sama nanya kabarnya aja sebatas itu Enggak nih Kamu ini pengangguran kok pakaiannya Itu kan dulu mas Ya alhamdulillah Itu sekarang kamu kerja apa? Alhamdulillah Dulu pernah ditawarin kerjaan Suruh megang proyek sama temen Sampai sekarang masih berjalan mas Sekarang udah kerja berarti Ya udah lah Mulai lagi Loh kenapa kamu yang? Mual Tadi aku tanggal kamu kesinu Karena aku berobat Iya makanya aku tadi kan ada apa Nelfon gitu loh Tadi aku lu obrobat Dan ternyata aku hamil Hah? Hamil? Emang jos bos tuh Jos-jos kundul kamu itu Ternyata 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 Pintna apa? Tapi kamu ditilang Kau tuh sindikat tau itu Ada bomba ruta Loh Maksud kamu apa mas? Eh kamu nih macem macem Jangan kenyataannya begitu kan? Kenyataannya lagi Maksud kamu apa sih ini? Maksud kamu apa? Eh 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 Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Kan memang kayak gitu kan? Kenyatanya gitu kan? Kenyataannya Kamu gak bikin salah kamu ya? Kamu ini yang mana? Enggak kurang acar kamu tuh Apa maksud kamu? Apa maksud kamu ha? Èh Dulu Eeh Kenyataannya kalian kan kan sindikat berdekatan maksudnya mana kamu gak makan eh eh kamu ini apa kamu? kamu maksud kamu apa? kamu ini fitnah-fitnah orang seenaknya aja banyak mulut orangnya jadi orang makanya gak usah gak, gak kamu berani saya berani 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 kamu ha? kamu licin kamu licin bener kamu ya? berani hmm? saya tebak kepala kamu ha? petak kepala kamu emang kamu salah? emang kamu salah? kamu licin bener eh oh apa sih? berani saya tebak kepala kamu? eh mau? tapi elok chile ayo apa ampun pak ampun ampun hampun pak ini ini kamu licin bener ya? istimpat kamu apa salgeti pak Duduk. Ini pak, udah saya tangkap, pak. Ini mau licin kamu ya, selama ini ya. Ini polisi, ini, bu. Apa saya di luar kepala kamu? Mau? 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 Yaudi, kenapa? Terima kasih, mas, ya. Ya, pak. Dan ujukan. Hah? Gimana, bu? Ini loh, Yaudi, kenapa? Ini, ini, bos. Dia sindikat perdagangan wanita, bu. Eh, 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 saya tebak kamu, ha? Mau? Diam juga kamu. Sini, sini, tangan. Jadi, dia sindikat perdagangan wanita, bu. Sini, abu, sini. Jadi, ini, dia sangat licin korbannya di desa-desa. Ngeliat rumah tangga orang yang kira-kira susah. Dia iming-imi dengan modusnya jadi TKW, bu. Ternyata banyak jadi korban, dijual, bahkan ada banyak yang diambil. Ini. Termasuk sini ya, bu, jadi korban, bu. Mas, tolong, mas. Kita bawa ke... Iya, pak. Siap, itu pengen, itu. Sini, kamu. Sini, kamu. Ah, kamu sudah... Memanfaatkan istri, mantan istri saya, kamu. Bangun. Mas, tolong, mas. Mas, tolong, mas. Tunggu, 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 Tunggu. Sini, besok. Esok. Amankan, pak. Ayok, bu. Tunggu, masukkan nukisnya mobil lebih cepat tinggal ya. Iya, pak. Kasar, kamu. ya ibu kan udah bilang kan dari dulu kalau kalau firasat ibu sama Yodi itu nggak bagus nggak enak nafais itu baik kamu malah cerai nafais tadinya kau diiming-imingin bahwa sekarang ternyata dia ya itulah nak makanya jangan percaya sama ini-ini yang berimbalan uang-uang-uang nafais itu orang baik sabar dia tuh pekerja keras sekarang dia buktinya sukses kan tapi ya sudahlah masih sudah jadi bubur ibu bakal rawat barang-barang ya nak ya ya udah nanti kamu minta maaf sama Fais ya atas kesalahan kamu yang dulu yang dilaku ini tuh iya bu aku bakal minta maaf Mas Fais apa deh enggak ya hai hai ya 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 ya